misalnya home ya kemudian disini teman-teman mau kasih deskripsi terserah ya silahkan nah seperti ini nah kemudian disini nanti ada konten-kontennya ya kira-kira seperti itu oke teman-teman jadi kalau teman-teman menggunakan plugin crocoblocks ya kemudian menginstall addons jet engine ya teman-teman disini bisa menambahkan data-data baru pada user di wordpress ya nah kalau teman-teman lihat disini secara default kan seperti ini ya ada username first name last name nickname ada email website seperti ini ya nah teman-teman bisa menambahkan field baru ya ini disebut dengan field ya disini mau apa saja ya teman-teman bisa apa saja bisa ditambahkan disini oke nah itu akan kita bahas di video kali ini oke nah sekarang langsung saja teman-teman ini arahkan ke jet engine ya kemudian teman-teman langsung saja klik metabox ya oke jadi ini disebut dengan metabox oke nah sekarang kita bikin baru dulu add new ya teman-teman di bagian metabox title nya disini teman-teman bisa kasih judul ya disini saya biasanya menggunakan ACF user gitu ya ACF user seperti ini kemudian di bagian metabox for nya ini teman-teman arahkan ke user nah setelah itu di bagian visible add ini teman-teman setting menjadi edit user and profile nah setelah seperti ini teman-teman ini bisa di klik dulu add metabox nya atau teman-teman langsung saja tambahkan field nya oke kita coba tambahkan field nya disini ya saya akan menambahkan field nama lengkap nama lengkap user nya kemudian di bagian name id ini teman-teman usahakan tidak menggunakan huruf besar atau kapital dan tidak menggunakan spasi jadi kalau terdiri dari dua kata usahakan menggunakan tanda strip atau tanda underscore gitu ya nah karena name id ini akan sangat kita gunakan ke depannya gitu ya oke kemudian bagian field type nya disini teman-teman bisa pilih ya ada banyak ya karena biasanya untuk nama lengkap itu diisi dengan teks ya sudah kita pakai teks di bagian description nya disini teman-teman bisa kasih deskripsi mengenai field ini misalkan disini masukkan nama lengkap user seperti itu ya kemudian di bagian field width nya disini teman-teman bisa setting ya ukurannya disini saya biasanya menggunakan 100% saja kemudian di bagian default value ini teman-teman bisa isi secara default jadi nama lengkap ini kalau teman-teman ingin isi secara default ya bisa masukkan disini tapi biasanya karena nama lengkap setiap user kan beda-beda ya jadi disini tidak kita tentukan secara default kemudian bagian is required ini teman-teman bisa dicentang bisa diaktifkan ya itu artinya nama lengkap ini harus diisi jadi ketika user melakukan update pada profilnya dia kalau dia tidak mengisi nama lengkap itu nanti akan muncul peringatan bahwa nama lengkap tidak boleh kosong nah disini saya non aktifkan saja kemudian ini langsung saja teman-teman add metabox oke seperti ini nah sampai disini kita sudah mempunyai satu buah metabox yang berjudul ACF user dimana di dalam ACF user ini ada fieldnya ya fieldnya ada satu yaitu nama lengkap nah sekarang kita coba lihat di bagian edit profile ya disini atau teman-teman pergi ke user kemudian klik all user kita klik kanan open in new tab nah karena disini saya baru punya satu user yaitu saya sendiri yang sedang login ya jadi ini aja yang kita jadikan contoh kemudian kita klik edit nah bisa teman-teman lihat disini nah disini ada judul dari metabox yang sudah kita buat ya judulnya adalah ini ACF user nah seperti ini kemudian di bawahnya ada fieldnya fieldnya adalah nama lengkap kemudian ada deskripsinya ada namenya juga ya kemudian disini kita bisa memasukkan namanya oke nah misalnya disini kita mau menambahkan beberapa field lagi ya berarti kita tinggal masuk lagi kesini kemudian langsung saja new meta field seperti ini nah kemudian bagian labelnya disitu kita kasih label lagi misalnya disitu belayas ya seperti ini oke oke kemudian disini masukkan jumlah saldo user gitu ya oke nah setelah balance saya ingin menambahkan disitu bank ya nama bank oke bank oke karena bank itu text ya sudah kita pakai text saja disini masukkan nama bank kemudian nomor rekening nama bank dan nomor rekening gitu ya oke nah setelah nama bank kita juga membutuhkan nomor whatsapp ya nomor whatsapp dari user oke karena whatsapp itu biasanya number jadi kita ubah jadi number disini oke kemudian bagian description nya masukkan nomor whatsapp gitu ya nah setelah nomor whatsapp kita masukkan juga oke sampai disini aja deh segini aja dulu ya untuk field nya jadi kita langsung saja update metabox jadi teman-teman bisa tambahkan sendiri ya oke sekarang kita refresh disini nah disini kan sudah jadi bertambah ya oh iya satu lagi ya satu metabox lagi ini bonus ya kita add new metafield lagi kita ambil disini display picture oke seperti ini kemudian bagian fill type nya karena ini gambar jadi kita jadikan media seperti ini oke nah disini upload gambar profile gitu ya oke kemudian update metabox nah kita coba lihat disini nah sudah muncul ya display picture nah sekarang ini ceritanya kita edit user saya ya nama lengkapnya misalkan user demo balance nya misalkan 125 ribu kemudian nama banknya misalnya bca rekening nya dulu kemudian an user demo gitu ya user demo kemudian nomor whatsapp nya oh iya sorry ini nomor whatsapp nya kita ubah jadi text aja ya jangan number kita ubah dulu tadi nah ini dia whatsapp kita ubah jadi text oke kemudian update metabox kita refresh lagi nah sekarang kita isi untuk whatsapp nya ya oke nah misalnya seperti ini kemudian display picture nya oke kita upload dulu gambarnya saya mau pakai gambar yang ini aja nah kemudian choose media nah seperti ini update profile oke tuh udah keren ya nah sekarang bagaimana caranya kita bisa menampilkan data-data ini ke halaman depan ya jadi supaya ini bisa muncul di halaman akunnya si user ya oke caranya itu kita bikin halaman baru dulu kita bikin dulu halaman baru ya oke seperti ini kita beri nama account nah seperti ini kita beri nama account kita publish publish nah sekarang kita klik edit with elementor oke nah seperti ini ya teman-teman oke ini kita setting dulu ini title nya kita hide kemudian elementor canvas ya karena saya belum bikin header di atasnya oke gak apa-apa jadi dibiarkan kayak gini aja dulu nah langkah yang pertama kita bikin dulu satu section dua kolom ya nah disini nanti ada fotonya kemudian menu-menu nah disini nanti ada kontennya gitu ya kira-kira oke jadi kita bikin dulu kita pakai dynamic ya dynamic image kita letakkan disini kemudian bagian disini kita ambil display picture nah dia langsung muncul gambarnya kenapa kita ambil display picture disini sebagai source nya karena disini juga namanya display picture ya kira-kira seperti itu nah kemudian sekarang kita setting ini ke styling ya border radius nya kita jadikan status aja supaya dia jadi bulat seperti itu ya lingkaran bukan bulat lingkaran oke kita geser nah sekarang ini kita jadikan dia ke tengah ya nah jadi seperti ini oke nah sekarang ini kita klik kanan edit section kita jadikan dia full width nah supaya jadi full gitu ya oke nah sekarang di bagian sini kolomnya kita klik kanan edit kolom kita ubah background nya ini oke kira-kira seperti ini ya teman-teman bisa styling sendiri kemudian kita ke bagian border border nah kita kasih border radius nya juga jadikan aja 10 ya seperti ini nah sekarang kita akan menampilkan data-data usernya data-data dari sini ya oke yang pertama kita akan ambil nama lengkapnya oke berarti kita pakai white chat dynamic ya dyn ketik aja dyn kita ambil dynamic field kita coba ya dynamic field kita letakkan disini kemudian bagian sini kita ambil dari metadata kemudian kita ambil ini ya nama lengkap oke jadi nama lengkapnya muncul disini disini kan user demo disini juga user demo nah sekarang ini kita styling oke kita arahkan dia ke tengah oke dia gak mau ke tengah ya mungkin ini nah ini dia oke dia sudah di tengah nah sekarang ini kita tinggal ubah jadi warna putih aja seperti ini kemudian typography nya kita naikkan oke kira-kira seperti ini ya oke nah sekarang saya mau menampilkan selain nama lengkap saya juga mau menampilkan balance ya balance oke kita tampilkan balance kita gunakan tadi yang dynamic juga dynamic field kita letakkan disini nah seperti ini kemudian metadata selanjutnya kita ambil balance nah seperti ini sekarang kita letakkan ke tengah dulu seperti ini oke kemudian kita ambil di content kita coba lihat field icon kita bisa pakai field ternyata disini icon nya oke kita ambil coba dollar oke 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 nah ini dia balance nya nah sekarang ini kita tinggal styling lagi kita coba ubah dia nah jadi warna seperti itu oke kemudian font family nya biarkan aja weight nya jadi pull nah seperti ini oke kemudian disini kita klik kanan edit column ke bagian layout nya ini jadi kantok kemudian ini spasinya oke mungkin segini spasinya ya oke cukup sekarang kita update nah nanti di bawahnya ini bisa teman-teman tambahkan menu-menu nya ya oke misalnya saya mau ambil menu pakai ini aja ya list icon ya icon list kita letakkan disini nah seperti ini oke oke jadi list aja kayak gini inline oke biarin aja oke kita styling dulu ya teman-teman space between nya ini kita naikin oke jadi ke tengah gini ya icon nya ini kita jadiin putih aja kemudian text nya juga kita jadikan putih oke text shadow nah selanjutnya di bagian content ini kita setting dulu oke nah disini misalnya home kayak gitu ya nah sekarang kita ubah dulu icon nya jadi seperti ini misalnya oke cukup ya nah nanti disini teman-teman bisa kasih link nya diarahkan kemana gitu ya oke nah sekarang ini kita coba ke styling dulu icon center size nya cukup ya tidak ada spasinya ya untuk dengan ininya biarin aja kayak gini nah sekarang ini kita tinggal copy lagi si home nya nah disini misalnya kita bikin menu lagi add balance ya nah ini jadi misalnya wallet ya ada gak wallet nah ini dia ada wallet ya oke add balance ya oke nah sekarang oke style divider oh ternyata divider seperti ini ya oke kita letakkan kesini aja oke nah kemudian kita tambah baru lagi misalnya disini withdrawal ya oke withdrawal ini oke cukup ya withdrawal nah kemudian kesini misalnya settings oke kita ubah jadi coba user nah ini dia user setting nah seperti itu kemudian kita styling lagi ke bagian space between kita turunkan oke nah sekarang ini kita kasih jarak di bagian atasnya 50 kemudian oke atau kita pakai intersection aja letakkan disini intersectionnya tapi satu kolom aja kemudian kita ambil ini kita letakkan disini nah seperti ini oke sekarang ini kita tinggal hapus kemudian di bagian sini kita tinggal sesuaikan aja oke dia tidak mau berubah di bagian situ gak apa-apa berarti kita kesini aja ini jadi middle oke gak mau juga berubah berin aja ke advance ke padding ya kita kasih di bagian live-nya mungkin di 60 50 aja 50 oke nah kemudian ini kita jadikan di bagian height-nya ini jadi fit to screen supaya dia panjang ke bawah gitu ya nah di bagian ini margin atas ternyata dia kayaknya kurang kita kasih 70 mungkin 90 lah 90 seperti ini jadinya oke nah kemudian di bagian sini teman-teman bisa kasih intersection lagi untuk kontennya nih ceritanya ya untuk kontennya seperti ini misalnya disini teman-teman mau kasih title disitu misalnya home ya kemudian disini teman-teman mau kasih deskripsi terserah ya silahkan nah seperti ini nah kemudian disini nanti ada konten-kontennya ya kira-kira seperti itu ini kita update nah sekarang kita coba lihat preview-nya nah jadi seperti ini oke teman-teman nah nanti disini teman-teman bisa tambahkan konten-kontennya ya disini juga bisa ditambahkan link-nya bisa ditambahkan menu-menunya juga disini oke oh iya jadi data-data yang disini tadi itu bisa munculkan juga disini misalnya apa nih mau munculkan bank ya mau munculkan bank ya sudah berarti tinggal kesini aja kemudian pakai dynamic field ya letakkan disini metadata kemudian ambil banknya nah jadi seperti ini oke itu aja untuk video kali ini kita lanjutkan ke video selanjutnya selamat menikmati